Hai teman, kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik adalah kondisi yang berbahaya karena dapat menimbulkan komplikasi pada kehamilan Untuk mencegah hal tersebut penting untuk bunda mengenali penyebab dan gejalanya sehingga penanganan dapat dilakukan sedidi mungkin Berikut ini penyebab kehamilan ektopik yang harus bunda ketahui Satu, faktor genetik Jika seorang wanita mempunyai riwayat keluarga yang pernah mengalami kehamilan ektopik maka kemungkinan besar wanita tersebut juga bisa mengalami kehamilan ektopik Faktor genetik sangat sulit untuk dicegah maupun dihindari karena sifat-sifat gen tersebut sudah tertanam secara permanen di dalam kromosom di tubuh Dua, menggunakan alat kontrasepsi spiral Alat kontrasepsi spiral bisa beresiko untuk menimbulkan kehamilan ektopik Hal ini karena alat kontrasepsi spiral dimasukkan ke dalam mulut rahim Jika alat tersebut mengalami pergeseran maka bisa melukai dinding rahim dan bisa memicu dan menyebabkan kehamilan ektopik Tiga, organ reproduksi tidak berkembang dengan normal Jika beberapa organ reproduksi yang mendukung jalannya kehamilan seperti rahim tuba falopi dan uterus tidak berkembang dengan normal maka beresiko mengalami kehamilan ektopik Biasanya gangguan tersebut diakibatkan oleh proses operasi pada bagian sekitar panggul wanita yang mengalami masalah Empat, hormon pada tubuh wanita tidak seimbang Hormon reproduksi dalam tubuh wanita yang produksinya tidak seimbang juga bisa menyebabkan kehamilan ektopik Karena dengan tidak seimbangnya hormon proses reproduksi juga terganggu sehingga sel telur yang berhasil dibuahi tidak bisa menempel di dinding rahim dengan baik Lima, kebiasaan merokok Rokok mengandung zat-zat berbahaya yang sangat tidak baik untuk kehamilan Selain menyebabkan jadinya tidak dapat berkembang tetapi juga bisa beresiko menyebabkan kehamilan di luar kandungan atau yang biasa disebut dengan kehamilan ektopik Oleh sebab itu, wanita harus menghindari rokok agar kehamilan dan organ reproduksi tetap sehat Jangan lupa subscribe dan like komen sebanyaknya